Pada pengguna jalan yang binasional 3, pada Sabtu minggu kemarin juga terjadi kemacetan karena banyak yang berwisata, banyak yang bermain dan ujung ke sana ke sini. Jadi ada perbaikan jalan teman-teman di Cipatat, tepatnya depan rumah makan setuju atau panuju di Cipatat, maka sebagian yang ke arah Bandung dari Sukabumi, Cianjur, Bogor, di alihkan menuju jalan yang jalan provinsi yaitu jalan Sarimukti, pembuangan sampah. Nanti keluarnya dari wajah Mandala, dari Cianjur ke kanan, nanti keluarnya ke Cikalong teman-teman. Nah, bagi pengguna jalan untuk nasional 3 untuk menghindari kemacetan dan perbaikan jalan di nasional 3 di Cipatat. Endanya menggunakan jalan yang provinsi, di jalan ke arah Cikalong. Kan dari Cipatat, Masjid Agung, Raja Mandala ada Masjid Agung. Nah, dari Cianjur menuju Bandung tinggal belok kanan saja. Kalau dari sini, Bandung menuju Sukabumi yang arah kanan. Kalau dari Cianjur ke Cipatat, ya, arah kiri. Ini teman-teman, informasi yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apalagi menghadapi Sabtu Minggu, tanggal muda, barangkali yang berpergian dari Sukabumi, Cianjur, Bogor, menuju Bandung untuk berhati-hati dan kemacetan juga akan berlangsung di sekitaran Tagog. Apalagi underpass belum selesai. Terus, saat ini sedang diperbaiki jalan nasional 3 yang ada di Cipatat. Oke, teman-teman, sebagai informasi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pengguna jalan nasional 3. Kenapa disebut nasional 3 adalah jalan nasional yang menghubungkan provinsi ke provinsi? Disebut nasional 3 yaitu jalan yang menghubungkan provinsi ke provinsi. Itu jalan nasional. Kalau jalan provinsi adalah menghubungkan kaupaten ke kaupaten. Kalau jalan kaupaten adalah jalan yang menghubungkan kecamatan ke kecamatan. Kalau jalan desa, ya, tentunya di desa. Itu penanganannya desa. Itu, teman-teman, sebagai informasi kenapa disebut jalan nasional. Ada nasional 1, 2, 3. Ini dibagi-bagi per zona wilayah kewenangannya pusat. Nah, ini, teman-teman, Alhamdulillah, ada sebagian yang menuju Tagog Padarang, ada yang dialihkan menuju Cipundui. Untuk menuju Bandung. Nanti ketemu di jalan arah tol. Oke, teman-teman. Dan sebagai informasi saja bahwa kenapa Sabtu Minggu kemarin pada waktu libur panjang itu ada apa namanya kemacetan, yaitulah sedang berlangsung perbaikan jalan pusat yang ada di Cipatat. Tepatnya dekat, depan rumah makan panuju atau setuju. Oke, teman-teman. Demikan informasinya. Terima kasih telah menonton!